Banyak PR, banyak yang harus diselesaikan oleh KPK, tidak bisa dilakukan. Nah, karena kerusakannya, ini sudah menyeluruh, ini ide saya ya, mungkin di-stop proses seleksi ini. Ya, di-stop saja, karena itu akan mengelahirkan mekanisme yang sama. Dan yang ini, nanti akhirnya datang ini adalah job shaker semua, pencari-pencari kerja. Bukan orang yang punya dedikasi yang cukup tinggi, ya kan, untuk bagaimana memberantas korupsi. Pakaian tes, program, dan sebagainya, ini model ini gagal. Mereka nggak job shaker itu. Mereka diundang, Pak. Iya, iya. Jadi mereka itu integritas, ini juga kayak gitu. Kan kita tahu orang punya integritas, contoh, dalam rangka memenai KPK ini secara tuntas, menyeluruh, dan mendalam, terintegrasi itu, kita ragukan yang namanya toki-koki, ya kan, kita ambil. Atau siapa tokoh-tokoh advokat yang punya integritas kan banyak. Ya, seperti itu. Mantan hakim agung, mantan hakim konstitusi, ya kan, mantan kapolri, mantan yang putus-putus, orang yang indikasinya adalah clear, clean dan clear, punya integritas. Bukan di ini, bukan disuruh kerja, diamanahkan. Diamanahkan. Dia diminta, dia diminta untuk menyelesaikan problem ini. Saya kira mereka mau. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ditunggu-tunggu orang, apa kira-kira yang akan terjadi, yaitu terhadap KPK. Dalam hal ini, seleksi KPK dan Dewan Pengawas KPK yang sampai Jumat kemarin, itu baru 107 orang untuk KPK. Padahal kalau untuk KPK, beberapa periode lalu, misalnya periode terakhir kemarin, waktu jamannya Agus Rahadjo sebagai Ketua KPK, kita ketahui, total jumlah pendaftar itu 779 orang. Artinya masih jauh. 107 ke 779 orang masih jauh sekali. Walaupun tempoh hari sudah diperpanjang gitu ya, diperpanjang dua kali jadwal, tetap istilahnya jumlahnya besar sekali jadinya tujuh. Kalau sekarang ini nggak tahu kita akan diperpanjang atau tidak. Tetapi masalahnya bukan itu. Kenapa KPK seperti sepi peminat, bisa jadi memang tidak ada lagi kepercayaan calon-calon KPK ini kepada lembaga antirasuah yang kelihatannya memang sudah sangat diintervensi pada rejim Jokowi saat ini yang kita ketahui tidak ada kerja-kerja besar yang dihasilkan oleh KPK, sehingga kita ketahui sampai hari ini, ya korupsi, tingkat korupsi masih terus tinggi. Nah, untuk bahas ini, relevan sekali Pak Ketua Umum Partai Mahasumi, Pak Ahmad Tiani akan membahasnya ya dari sisi hukum tentunya dan juga dari sisi hukum tata negara. Assalamualaikum Pak Amalekum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Eri, apa topik kita nih? Ya, itu kira-kira soal kok minatnya, yang minatnya sedikit sekali ya Pak, bisa jadi memang tidak percaya lagi atau apa yang sebetulnya? Ya Pak Eri, berdasarkan hasil survei terakhir, tingkat kepercayaan trans publik ini menurun. Kepada KPK? KPK, di bawah institusi kepolisian kerja, bahkan DPR, di bawah DPR, sudah sampai ke titik nadir. Nah, oleh karenanya memang ini pokok persoalannya, kalau menurut saya tidak hanya di tingkat komisioner, juga bermasalah pada esolen-esolen di bawahnya dan sampai penyidik dan sebagainya. Bagaimana kita mendengar proses suap-penyuap terjadi di rutannya KPK? Hukumannya juga enggak jelas seperti itu. Terus bagaimana sampai kayak model kasus Pirli, ya kan? Kasus-kasus yang lainnya. Dan memang kalau lihat saya, kita mau jujur, kualifikasi pimpinan KPK sekarang di bawah standar. Di bawah standar. Di bawah standar. Dari mana kita menyatakan bandingannya? Tentu ada bandingnya. Kalau kita letakkan KPK itu yang betul menurut saya ya, yang betul-betul menurut saya ya, zamannya prodi pertama. Setelah prodi-prodi berikut itu ya amburadulah seperti itu. Kalau mulai... Ya, sama juga banyak hal-hal yang sebenarnya. Menurut saya sudah mulai tidak separah yang sekarang. Tidak separah yang sekarang gitu loh. Tidak separah yang sekarang itu. Nah, jadi memang menurut saya banyak PR, banyak yang harus diselesaikan oleh KPK, tidak bisa dilakukan. Nah, karena kerusakannya, ini sudah menyeluruh. Ini ide saya ya. Mungkin di-stop proses seleksi ini. Ya, di-stop saja. Karena kita akan mengelahirkan mekanisme yang sama. Dan yang ini, nanti akhirnya datang ini adalah job seeker semua, pencari-pencari kerja. Bukan orang yang punya dedikasi yang cukup tinggi, ya kan, untuk bagaimana memberantas korupsi. Pakai tes, program, dan sebagainya. Ini, model ini gagal. Model pencari kerja ini, dalam mengisi jabatan-jabatan publik yang strategi gagal. Contoh, rekrutmen KPK kita gagal. Rekrutmen KI juga kita gagal. Rekrutmen Mekamah Agung, apa yang tergagal juga. Kenapa kita tidak berhenti sejenak? Ya kan? Tepakur sejenak. Mengevolasi. Mohasabah. Ya kan? Tuduh, tuh sebentar. Asli mulatarium. Ya mulatarium. Menurut saya harus mulatarium. Saya kira, Pak, nanti kan ini saya kita saran ke Pak Prabowo, di mulatarium dulu. Tapi kan kepemimpinan ini tidak boleh. Tidak jalan, kan? Tidak jalan, kan? Pak Prabowo menunjuk. Mengangkat. Kan prosesnya pernah terjadi. Pada waktu bermasalah kan diangkat. Sementara. Ya kan? Ada tumpak masuk lagi. Ada Profesor Indra Senwaji, dan sebagainya, kan? Nah, menurut saya, jadi bukan melamar, dicari yang senior-senior, dia pun panggil lagi Pak Ruki. Dia kan bidannya untuk minta pengabdian dia. Pak Ruki, Pak Tumpak, dan sebagainya. Ini betul-betul apa namanya, diletakkan untuk mereka melakukan pembersihan. Penataan ulang lagi. Misi ini. KPK ini, seperti itu. Jadi, di Moratorium, stop, keluarkan Perpu, kan ini ulang-unang, kan? Keluarkan Perpu, terus Pak Prabowo menunjuk tokoh-tokoh yang punya integritas, betul. Sambil melakukan penmenahan di dalam. Ini luar biasa. Akar. Akar kerusakannya ini luar biasa, ini. Bagaimana terjadi? Ya kan? Saya mendengar sendiri ini. Ya kan? Nah, terus dilakukan konsolidasi. Konsolidasi dengan yang namanya kejaksaan. Konsolidasi dengan yang namanya kepolisian. Seperti itu. Nah, jadi sementara di Moratorium, dilakukan PT ulang, dan diminta transisi ini dua tahun. Oh, dua tahun. Dua tahun saja. Dua tahun baru nanti proses berikutnya, Pak. Bagaimana? Atau mengintegrasikan. Sekarang ini di mana-mana KPK sudah tidak lagi seperti sekarang, diintegrasikan. Di integrasikan di kejaksaan, di pencegahannya di mana, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya, apa yang kita targetkan sejak awal berdirinya grup KPK, kan tujuan berdiri KPK ini dalam rangka melakukan optimalisasi, maksimalisasi, revitalisasi intusi penegak hukum yang menangani masalah korupsi, yaitu institusi kejaksaan dan kepolisian. Betul. Ya kan? Itulah melakukan pemeriksaan. Itulah maka KPK diberikan keunangan untuk melakukan supervisi. Bahkan mengambil kasus-kasus yang ditangani oleh polisi dan ditangani oleh jaksa yang berhenti. Yang tidak selesai bisa. Dan bisa dalam perjalanan. Kenapa? Itulah ada SPDP itu, surat pemberian dimulai pemeriksaan itu dari polisian dan kejaksaan kepada KPK. fungsi koordinasi, fungsi supervisi, fungsi pencegahan dan penindakan itu yang harusnya terintegrasi di SDIP. Jadi menurut saya memang programnya sudah akut ini. Bukannya juga konsolidasi dalam rangka mungkin ya, kan undang-undang KPKnya sudah direvisi kemarin. Nah, jadi gini juga, ini ada persoalan. Walaupun pengadilan tinggi, pengadilan tinggi itu membatalkan keputusan yang namanya gugatan, exepsi, Hakim Agung. Yang menyatakan memang kan pasal jantungnya itu pimpinan KPK, pimpinan KPK itu di undang-undang sebaik dia juga sebagai penyidik dan penuntut umum. Pimpinan KPK yang sebagai penyidik dan penuntut umum itulah yang mendelegasikan kepada instrumen di bawahnya untuk penyidik dan penuntut umum. Penyidik. Nah, karena itu dicabut, sedangkan kejaksaan Agung belum mendelegasikan keunangannya kepada jaksa-jaksa yang ada di KPK itu adalah menjadikan wakil. Nah, menurut saya memang penuntutan ini harus ditarik. Karena di mana-mana penuntutan itu satu di bawah kejaksaan. Ini orang-orang kejaksaan juga kok mereka ini. Orang KPK itu KPK? Kejaksaan juga seperti itu. Supaya juga tidak ada kembar, pemimpin kembar, matahari kembar. Ya sudah. Nanti ke KPK memang khusus, kalau kita mau desain, khusus untuk menangani proses penyidikannya. Jadi penyidikan ini penyidikan kasus korupsi yang ada di kejaksaan, yang ada di kepolisian, diambil alih oleh KPK. Tapi proses penyidikannya, proses penuntutannya menurut saya dikembalikan kepada kejaksaan. Karena itulah lembaga yang diberikan otoritas dan kodangan seperti itu. Apalagi pasal ini sudah dicabut, KRI. Jadi menurut saya spirit pemberatasan korupsi kita setuju, tapi jangan model sekarang. Bahkan kalau mau jujur, jauh rompatannya adalah di kejaksaan agung. Kasus-kasus besar pertambangan kan kejaksaan agung membongkar. Kasus-kasus permainan saham dan lain sebagainya, yang jiwasraya dan lain sebagainya, merugikan. Yang disebut white collar crime itu, kejahatan kerah putih, itu kejaksaan yang membongkar. Jauh lebih cepat, lebih maju. Menarik soal tadi, juk-sikr tadi, kalau dibandingkan. Kan kalau kita mau bandingin, Pak Aja sebentar, kejaksaan penuntut yang ada di KPK ini, kualifikasinya masih di bawah. Di bawah kejati. Kan di NNN itu kan balik, aduh bajar, dekat jari ini. Kan harus sudah ada ini. Coba lihat dari segi kebintangan, kepangkatan, di bawah. Begitu eselon. Begitu juga di penyidiknya. Begitu. Nah, yang ini menurut saya memang kita nggak tuntas melaksanakan undang-undang itu. Kalau mau jujur, yang mau pendek itu dia berhenti dari sana. Bukan hanya stop sementara. Berhenti karena dia sudah menjadi pegawai KPK. Coba kan nggak. Yang berhenti itu hanya gajinya saja. Pangkatnya tetap naik. Ngikutin. Gitu loh. Tadi kebalik soal yang juk-sikr. Kalau misalnya dibandingkan juk-sikr dengan orang-orang, toko-toko, ahli-ahli yang diundang untuk masuk ikut seleksi, itu kan malah terkesan seperti sudah ada titip-titip. Bukan dong. Memang orang yang punya integritas. Bukan memang ini. Jadi, hasilnya lebih bagus. Itu kita punya contoh role model. Pada waktu pemerintahnya Gus Dur, Menteri Hukumnya Bang Yusril, waktu Hakim Agung kan dikejar itu. Dicari. Maka muncul yang namanya Laisa Marjuki, muncul Germanan, muncul Artijo. Itu tidak melalui proses pendataran. Mereka nggak job-seeker itu. Mereka diundang. Iya. Jadi mereka integritas. Ini juga kayak gitu. Kan kita tahu orang punya integritas. Contoh, dalam rangka memenai KPK ini secara tuntas, menyeluruh, dan mendalam, terintegrasi itu, kita ragukan yang namanya topik-tokik. Kita ambil. Atau siapa tokoh-tokoh advokat yang punya integritas kan banyak. Ya, seperti itu. Mantan Hakim Agung, mantan Hakim Konstitusi, mantan Kapolhi, mantan yang betul-betul, orang yang indikasinya adalah clear, clean dan clear, punya integritas. Bukan di ini, bukan disuruh kerja, diamanahkan. Diamanahkan. Di minta, dia di minta untuk menyelesaikan problem ini. Saya kira mereka mau. Mau ya? Iya. Karena panggilan ini panggilan. Jadi mereka nggak mau. Kalau melamar, belum tentu. Ini yang melamarnya, kita lihat aja latar belakangnya. Iya, iya, iya. Cek. Kita belum cek loh. Tricking. Betul nggak? Jangan-jangan job seeker nih orang. Pengacara pengangguran. Nggak ada kasus. Ini problem. Belum saya, kalau pun pengacara, pengacara senior. Pengacara senior yang udah puluhan tahun. Yang sudah 30 tahun, 40 tahun, yang sudah lagi tidak memikirkan dirinya. Gitu loh. Yang pengacara senior, yang punya integritas. Gitu loh. Cip, cip. Terima kasih. Apa, Pak Getum. Menarik sekali tadi, bincang-bincang kita. Pesan kita itu kepada Pak Emang ini segera kalau ada itu dilakukan moratorium. Moratorium ya. Artinya stop dulu lah. Iya, dari dan latar aja nggak berminat. Hasil suruh itu terendah. Di bawah itu kan berarti udah sampai titik nadir. Maka perlu cara-cara ekstra untuk menyelamatkan. Mengembalikan lagi yang arwahnya. Iya. Sebagai pemberantuan korupsi. Demikian, Pak Minisa, TV Masumi, dan Ahmadinez Channel. Bincang-bincang kita menarik sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon untuk like, subscribe, dan share, komen acara kita ini. Wilayah Taufiq Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax